Sobat calon guru semuanya salah satu penyebab tidak bisa melanjutkan pendaftaran PTK Kekuru 2024 Itu adalah dikatakan disini kita tidak bisa memilih jenis pendidikan Dan di bagian bawahnya disini ada tulisan Data pendidikan anda tidak terdapat di dapodik silahkan perbaharui data anda di aplikasi info GTK Kemudian puristek pada info GTK proses verifikasi dan validasi pendidikan Membutuhkan waktu mulai dari 10 menit hingga paling lambat 3x24 jam ya Kemudian setelah itu kita bisa login kembali ke akun SCSN secara berkala Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang apa sih penyebab dan bagaimana solusinya Kita tidak bisa lanjut pendaftaran PTK Kekuru 2024 Dikarenakan kita tidak bisa memilih pendidikan Nah disini ada notifikasi yang seperti ini Kira-kira bagaimana penyebabnya dan solusinya bagaimana silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat calon guru semuanya tentunya terkait tentang permasalahan ini Yang mana teman-teman ketika di bagian tab memilih jenis seleksi Tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan pendidikan kita Ini tidak diketemukan atau tidak ada disini Nah permasalahan ini sepertinya sejak 2 bulan lalu ini sudah saya berikan pembahasan dan juga solusinya Dan juga langkah antisipatif supaya teman-teman tidak mengalami kendala ketika pendaftaran dibuka Namun sepertinya teman-teman disini belum menyimak ya video saya sebelumnya Oke disini kita bahas ya Jadi teman-teman disini ketika kita melakukan pendaftaran peti kakak guru Ini kan akan langsung otomatis ya terbaca Misalkan disini adalah kalian itu apakah masuk dalam kategori XTHK2 Atau mungkin kalian termasuk dalam kategori Pelamar pendataan non-ASN yang terdaftar pada seluruh negeri Atau mungkin teman-teman yang tidak termasuk dalam kategori Pelamar yang terdata di TSPKN Maka disini sama saja Kalau misalkan kita mendapatkan notifikasi bahwa disini untuk pendidikan Ini ketika kita Ini kan kita itu harus gini ya Jadi setelah kita terdeteksi kategori kita apa Kemudian kita di instasi mana Ini kan berdasarkan dari data dapodik kita Nah dari data dapodik ini akan terbaca Kita tuh kategorinya apa Kemudian instasinya dimana Kemudian jenis sertifikasi apakah kita udah punya atau belum Nah disini untuk di bagian pendidikan ini harus ada ya Nah kalau misalkan disini gak ada seperti ini Ya kita gak bisa nih untuk melanjutkan pendaftaran Bahkan ketika kita sudah punya sardik pun ini nanti gak bisa untuk melakukan pendaftaran Dikarenakan apa Dikarenakan kita gak bisa memilih pendidikan Nah kenapa disini untuk pendidikan tidak bisa kita pilih Nah penyebabnya itu adalah disini sudah ada Sepertinya kita bisa membaca ini ya Nah bahwasannya disini pendidikan tidak muncul Itu dikarenakan Yaitu data pendidikan anda tidak terdapat di dapodik Silahkan perbaharui data anda di aplikasi info.gtk Komdiburistek pada info.gtk proses verifikasi validasi ini terkadang memerlukan waktu 10 menit Hingga 3x24 jam ya Silahkan login ke akun SSYSN Nah penyebabnya itu adalah teman-teman itu belum melakukan verifal ijazah di info.gtk Nah berarti dengan demikian teman-teman solusinya bagaimana Nah solusinya silahkan kalian klik disini Yaitu di info.gtk Nanti akan diarahkan menuju ke login info.gtk Setelah itu silahkan lakukan verifal ijazah di info.gtk Nah verifal ijazah itu nanti akan ada 2 kemungkinan Kalau misalkan ijazahnya itu terdaftar di pendidikti Maka nanti akan menggunakan verifal API ya Kalau misalkan tidak terdaftar di pendidikti Ijazahnya misalkan lulusan di bawah 2012 misalkan Nanti silahkan lakukan verifal menggunakan metode upload ya Untuk tutorial cara verifal ijazah Baik itu untuk metode verifal upload maupun juga API Ini sudah saya berikan pada kartu video ini Nah kan bagi teman-teman yang disini mengalami kendala ini Simak video tutorial cara verifal ijazah di info.gtk Di kartu video ini ya Dan disini untuk contoh verifal ijazah di info.gtk yang sudah berhasil Itu kira-kira seperti apa Nah contohnya itu seperti ini Oke jadi seperti ini teman-teman Untuk contohnya yang sudah melakukan verifal ijazah Dan sudah terverifikasi Nah ini jadi pastikan teman-teman verifal ijazahnya berhasil ya Tutorialnya silahkan cek di kartu video ini Nah misalkan seperti ini Dari data pendidikan ijazah kita Yang pertama-teman teman-teman pastikan Untuk ijazah S1 yang akan digunakan melamar P3K itu sudah dimasukkan ke dapodik ya Bisa juga teman-teman memasukkan melalui SSO dapodik Di ptk.datadik.g.budodu.id Kemudian lakukan verifal ijazah Kemudian setelah terbaca di info.ktk Lakukan verifal ijazah sesuai dengan tutorial saya Di kartu video ini Dan pastikan disini hasilnya seperti ini Nah pastikan hasilnya Entah itu disini metode verifalnya api Maupun juga upload itu Pastikan sudah terverifikasi Nah ini berdasarkan pemadanan data Dengan pendidik sudah terverifikasi Kemudian di checklist disini Untuk melamar P3K Kemudian klik checklist dan juga konfirmasi ya Nah ketika disini sudah dipastikan verifal ijazah Sudah terverifikasi dan validasi Maka kita bisa cek di bagian atas Terkait tentang pendaftaran P3K 24 di info.ktk Jadi otomatis nanti indikasi bahwa Data hasil verifal ijazah kita itu Sudah bisa dipakai untuk Melakukan pendaftaran P3K guru Disini kalian bisa klik disini ya Yaitu klik tombol berikut Untuk menampilkan data anda terkait tentang seleksi P3K Berdasarkan dari data dapodik Oke ini silahkan cek Ini contohnya seperti ini Jadi untuk program studi ijazah Disini langsung terbaca seperti ini Program studi pendidikan guru sekolah dasar Misalkan Status verifalnya valid Kemudian jenis verifalnya api Tanggal verifal ini Kalau misalkan teman-teman sudah berhasil melakukan verifal ijazah Di info.ktk Maka nanti ketika kalian cek di info.ktk Tampilannya seperti ini Yaitu langsung valid seperti ini ya Jadi ada rat kaitannya Antara validitas Program studi di verifal ijazah info.ktk Dengan di akun SCSN Nah sekarang kita cek untuk tampilan yang seperti ini Ini ketika login ke akun SCSN Itu tampilannya seperti apa Dan jadi ketika teman-teman sudah melakukan verifal ijazah di info.ktk Maka disini di bagian memilih jenis seleksi Ketika teman-teman disini Ini kan berdasarkan dari dapodik ya Ini kita pilih formasi Maka otomatis disini langsung terbaca ya Nah ini langsung terbaca Nah disini langsung terbaca Yaitu kita itu data dapodiknya Itu disini untuk pendidikan Ini langsung ada pilihannya Nah dikarenakan tadi saya itu ijazah yang terverifal di info.ktk Yaitu yang terbaru itu adalah yang PGSD Maka langsung muncul nih Di bagian pendidikan ya Nah ini Di bagian pendidikan ini langsung muncul Yaitu misalkan seperti ini Yaitu S1 pendidikan guru sekolah dasar Nah jadi pertanyaan penyebab Mengapa pendidikan tidak ditemukan Di SCSN itu adalah Dikarenakan teman-teman belum melakukan verifal ijazah di info.ktk Solusinya bagaimana? Nah silahkan melakukan verifal ijazah Maka nanti datanya itu akan diketemukan seperti ini Jadi pastikan disini untuk pendidikan ini Bisa kita pilih ya Sesuai dengan ijazah yang kita miliki Nah disini dengan munculnya pendidikan Maka nanti akan bisa diarahkan Untuk jabatan yang akan kita lamar Ini nanti apa? Nah ini ya Jadi dengan ijazah ada Kemudian jabatan ini langsung muncul seperti ini Oke kira-kira seperti itu Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati